Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Ganteng Youtube Youtubenya Orang Ganteng Oke, kali ini kita bakal membahas tentang tutorial atau bagaimana cara membuat CV di HP Jadi disini kita bakal ngejelasin bagaimana cara membuat CV di HP Dan hasilnya bagus banget Dan keren dan juga gratis Tidak pakai bayar Oke, untuk sebelumnya Jika kalian ingin download soal-soal tes CPNS Soal-soal tes P3K Dan aplikasi CAT secara offline Itu kalian bisa download di link di bawah ini Linknya ada di deskripsi Oke, kita lanjut Disini kita gunakan aplikasi Sebuah aplikasi Ini merupakan aplikasi Canva yang kita gunakan Nah, di Canva ini kita bisa membuat CV CV yang keren dan juga gratis hanya dengan menggunakan HP Jadi kalian tidak perlu lagi pakai Photoshop atau juga Corel Draw yang seperti itu Nah, kalian tinggal buka aplikasi itu Nanti kalian bisa bikin CV-nya Oke, kalau kalian belum punya aplikasi Canva Kalian bisa download di Playstore Terus cari disitu Canva Pakai C ya Nah, ini kalian bisa download aja disitu Ini udah 5 juta ulasan Yang download udah 100 juta Karena keren banget ini Nah, setelah itu Kalau sudah download Kalian tinggal buka aplikasi Canva-nya Tunggu Nah, disini Disini lebih dari 50 ribu template Kita tunggu aja Nah, kalau udah seperti ini Ini kalian klik tambah Kalau misalkan kalian suruh login ya Login dulu ya Kalau disini Ini kita klik tambah nih Klik tambah Nah, terus Kalian mau bikin apa disini CV misalkan Nah, CV disitu kan CV itu kan Daftar di banyak hidup ya Nah, kita klik Disitu kita tunggu dulu Canva Design Nah, dia itu akan Menampilkan template-template nih Nah, ini yang Template-template yang terakhir Kali digunakan Nah, disini banyak banget nih Pilihan template-nya Jadi, kalian bisa menyesuaikan Yang mana yang menurut kalian cocok gitu Untuk menjadikan CV kalian Ini templatenya keren-keren loh Tuh, lihat Banyak kan Ininya apa CV-CV-nya Nah, ini keklik Sini ya Tentang dulu ya Tidak, mana tadi Kita balik lagi ya Tadi keluar Sini CV Terima kasih hidup Kita balik lagi Karena tadi Sedikit ada masalah Keluar Nah, disini Oke, kita Misalkan pilih Ini aja nih Yang udah saya pernah pilih Nah, disini Fotonya itu bisa kalian ganti Nah, kalian tinggal ganti Foto Terus Namanya Terus pengalamannya Profil kalian Keahlian khusus Ini juga bisa diganti Dan bisa disesuaikan Dengan kemampuan-kemampuan kalian Misalkan kita ganti foto nih Kita klik fotonya Nah, terus Disini klik yang ganti Yang di bawah Nah, kalian bisa cari foto kalian Yang ada di galeri Misalkan di galeri nih Klik galeri Disitu Kalau yang unggahan Misalkan Kalian kasih foto Ini nih Apa ya Namanya ya Mana ya Cewek cakep Nggak ada lagi Cewek cakep Nih Ya Nggak ada Misalkan di throw Nah Ini kita bisa ganti Dan kita bisa juga Atur ukurannya Misalkan Kalau kalian ukuran Seperti ini Nggak cocok Kalian bisa atur Bisa diperkecil Bisa diperbesar Ini juga bisa dipindah Kemana-mana Enak banget kan Ngeditnya Nah, terus disini Misal Diganti nih Tinggal klik aja Disini nih Nah Klik dua kali Terus Ganti Misalkan Namanya Ganteng Youtube Wah Disini Pengembang software Disini Youtuber Nah, profil pribadi Misalkan Youtuber Ternama Nah, jelasin aja Profil pribadinya Seperti apa Ini merupakan Youtube Bertutorial Terbaik Di Dunia Keahlian khusus Ahli Bedah Ahli 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 Apa ya Ahli Nah, ini juga bisa diatur nih Kontaknya Gitu kan Kalau misalkan kalian Ini ya Informasi Terus Riwayat Akademi kalian Itu Ini bisa diatur Disini semuanya Pengalaman kerja Referensi kerja Riwayat Akademis Terus Misalkan Kalau kalian Mau nambah lagi Bisa nih Misalkan Disini Kurang nih Sekolah tingginya Baru seperti ini Nah, ini bisa dikebawahin Dulu nih Ini Dibesarin dulu nih Nah, ini misalkan Kalian kurang gitu kan Sekolahnya Ih, kok Bumi sih Nah, ini bisa Misalkan Kalian mau Nambahin Riwayat Akademisnya Disini Ini Tinggal kalian Duplikat aja nih Duplikat Oh, jangan 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 Di duplikat semua Satu aja nih Kalau bisa Kalau bisa sih Waktu itu Saya bisa Satu Duplikat aja Nah, di duplikat Bisa nih Kesini nih Kalian tambahin lagi Atau Kalian Hapus yang atasnya Misalkan Di hapus Hapus Elemen Terus Hapus lagi Misalkan Hapus Hapus Elemen Nah, terus Bisa disesuaikan nih Yang ininya nih Misalkan Yang ini Karena kelebihan Hapus aja Hapus Elemen Hapus lagi Hapus Elemen Terus Nah, ini kan Kita mau Nambahin doang Jadi, karena Sedikit Yang ditambahin Nah, misalkan Disini Kita Kita Universitas Ini kan Air Langga Misalkan Misalkan Apa ya Oxford 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 Nah, ini bisa Ditambahin Dan diatur juga Misalkan Disini Ininya apa Gitu kan Nah, ini Kalau udah Diatur Misalkan Oh, ini ada Ada sarjana nih Masih ada Yang harus Di hapus Elemen Nah, misalkan Gini Terus ditambahin Lagi Ke bawahnya Ini bisa Diatur Sekreatif Kalian Nah, kalau misalkan Kalian Udah Nah, kalau Udah Kalian Tinggal Klik Yang Pojok Kanan Atas Ini Yang Download Simpan Gambar Menyimpan Desain Nah, kalau Sudah Berhasil Klik Ketuk Untuk Lihat Nah, buka Dengan Galeri Nah, tara CV Keren Kalian Sudah Bisa Digunakan Nah, keren Kan CV Nah, jadi Buat Kalian Yang Ingin Bikin CV Keren Dan Gratis Hanya Dengan Menggunakan HP Kalian Bisa Gunakan Aplikasi Canva Kalian Tinggal Cari Templatenya Terus Kalian Tinggal Edit Edit Saja Disesuaikan Dengan Kalian Kemampuan Kalian Terus Pengalaman Kerja Kalian Riwayat Akademis Kalian Kontak Kalian Keahlian Kalian Disesuaikan Saja Nah, kalau Sudah Disesuaikan Sudah Diganti Itu Kalian Tinggal Download Dan Ini Hasilnya Oke Sampai Sini Sudah Pahamkan Bagaimana Cara Membuat CV Keren Dengan Menggunakan HP Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Kami Salam Ganteng Youtube Youtube Orang Ganteng Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ganteng Youtube Ganteng Banget Out Out